Intro Di suatu kota Terdapat satu keluarga yang bisa terbilang kaya Mereka tidak pernah kekurangan harta Mereka hanya hidup berdua Karena ini mereka selalu merasa kekurangan kebahagiaan Mereka tidak memiliki anak selama 10 tahun pernikahannya Pada suatu hari libur Mereka duduk di balkon rumah sembari mengobrol tentang kekurangan keluarganya Kumaha iya orang masih tubuh kebudok mas Ya gimana lagi Belum waktunya punya anak Kumaha lamun orang ngan ngadopsi anak ke pantai asuhan Ya udah Besok Kita ke pantai asuhan aja Gimana Iya Keesokan harinya Assalamualaikum Waalaikum salam Silahkan masuk Eh iya bu Maaf bu pak sebelumnya ada keperluan apa ya Saya Dan istri saya Kesini mau mengadopsi anak bu Mari saya antar ke kamar Saat sudah sampai di kamar anak-anak panti Baiklah kalian ingin mengadopsi anak yang mana Ada 6 anak di kamar ini Anak-anak Perkenalkan diri kalian masing-masing ya Hai om tante Aku anak yang paling cantik Aku anak paling pendiam Aku anak yang paling aktif Milit seperti bulung gagak Aku anak tertua disini om tante Aku anak yang paling lewat Kayak siput Pasang pasutri Pergi dengan membawa Satu anak laki-laki Yang bernama Angga Ketiganya Meninggalkan panti Dengan menggunakan mobil Terima kasih telah menonton! 15 menit Kemudian Ketiganya Sampai ke rumah melah Yang terletak di Jakarta Wah Bagus sekali rumah om Dan tante Ini rumah kamu juga sekarang Ayo masuk Pasutri itu Berniat Mendaftarkan Angga Untuk masuk TPK Yang dekat rumah mereka Hari pertama Angga masuk ngaji Dia berjalan kaki Dia berjalan kaki Sembari melihat kiri Dan ke kanan Terlihat begitu banyak rumah warga Dan banyaknya Warga yang beraktifitas Rumah warga Setelah sampai ke tempat ngaji Angga langsung duduk Di tempat yang paling belakang Beberapa menit Ustadz dan Ustadzah pun masuk Dan menyuruh Angga Memperkenalkan dirinya Terlalu Perkenalkan nama aku Angga Uh Jelek Apa Bangmi Aku ganteng Emangnya Kamu punya Bami Punya Setelah selesai mengaji Angga pulang dijemput Kedua orang tuanya Teman-teman ngaji yang melihat Merasa heran Karena mereka tahu Yang menjemput Angga Ialah tetangga mereka Yang belum mempunyai anak Eh Kau yang menjemput Angga Tante Leah Cama Om Eka Iya ya Kan mereka belum punya anak Keesokan harinya Mam aku mau main ke lapangan diri ya Iya hati hati ya Setelah pamit kepada ibunya Angga langsung pergi Menuju lapangan Di lapangan Angga bertemu dengan Dika dan Mahfuz Yang sedang bermain bola Dika Dika aku boleh ikut main bola enggak Enggak boleh Kamu kan jelek Aku enggak jelek Lalu Angga pergi meninggalkan Dika dan Mahfuz Sembari menangis Tiba-tiba Di depan Angga Ada batu Yang lumayan besar Sehingga Membuat terjatuh Dan malah Menambah Nangisnya Mamu Papi Keesokan harinya Pada pukul 15.30 Angga sedang mandi Sembari menyanyi lagu Kesukaannya Selesai mandi Angga langsung bersiap-siap Pergi mengaji Setelah sampai Di TPA Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Kamu ngaji ya Bukannya kemarin Jadu tersandung batu Iya ya Pasti kemarin Kakinya berdarah Tertawa di atas Penderitaan orang lain itu Tidak baik ya Teman-teman Eh Kenapa ini Itu pak Mereka Ketawain aku Dika Nggak boleh gitu ya Kita Nggak boleh Mengejek Satu sama lain Ya anak-anak Karena kita semua itu Saudara Setelah itu Mereka semua Mengaji Seperti biasa Sampai selesai Setelah pulang Mengaji Dan sesampainya Di rumah Setelah mengetahui Bahwa anaknya dibuli Ega dan Leah Tidak terima Leah mengajak suaminya Untuk ke rumah Siska Siska Ada apa ini bu Tiba-tiba marah-marah Anak ibu Memboleh anak saya Jangan asal ngomong ya bu Tanya aja Sama anak ibu sendiri Apa benar itu di kak Iya bu Aku minta maaf ya tante Setelah kejadian itu Ega dan Leah Memutuskan Untuk pindah ke Jerman Karena disana Ega harus mengurus Perusahaannya Disana Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa